Assalamualaikum Ibu-Ibu guys Sekarang kita intip lagi Maiir masak buat lebaran yuk Nah masakan yang kedua Maiir Bistik daging sapi Bahannya apa aja sih Nih bahannya 6 siung bawang putih 10 siung bawang merah 1 2 jahe kurancedang 1 buah biji pala Ini dihalusin semua ya Ibu-Ibu Dagingnya 2 kg daging sapi Nih sekarang Kita tumis Bumbu yang udah dihalusin tadi Nih saya bantuin ngaduk Kita tumis Sampai bumbunya wangi Kita aduk terus ya Ibu-Ibu biar gak gosong Bumbunya Nih Kita aduk Nih udah kecium wangi nih Sekarang Kita aduk lagi Aduk-aduk 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 Kita tambahin tomat Nah tomatnya satu aja cukup Kita iris-iris Masukin ke bumbu Aduk-aduk lagi Biar gak gosong Ya Kalau udah wangi Udah matem Bumbunya Kita masukin Dagingnya Kita aduk-aduk Biar bumbunya Nyampu Rata Di dagingnya Ya Sok Kita aduk Kita campurin Kita tambahin sekarang Air Kurang lebih Satu setengah liter Airnya air panas Kita aduk lagi Kita aduk Sekarang kita bumbuin dia Kita tambahin garam Secukupnya Terus Tambahin juga kecap manis Kecapnya sesuai selera Ya ibu-ibu Kalau yang seneng manis Ya agak banyak kan Kalau gak terlalu seneng manis Ya Jangan banyak-banyak Sekarang kita aduk Biar si kecap Sama si garamnya Campur sama dagingnya Merata Ya Nih Warnanya udah cantik Ibu-ibu ya Kita tunggu Sampai Mendidih lagi Nah Buat mengempukan dagingnya Kita masukin presto Kita tambahin daun salam Kita presto Sampai Dagingnya benar-benar empuk Nih Selamat mencoba ya Ibu-ibu-ibu garis